assalamualaikum teman-teman balik lagi di channelnya minusvlog video kali ini aku akan membagikan sedikit resep sayap ayam kecap sesame oil kebetulan hari ini aku akan memasak ayam ya saya itu chicken wings atau sayap ayam aku mau bumbuin dengan bumbuk kecap dan sesame oil tentunya untuk menu makan malam hari ini guys disini aku menggunakan kurang lebih setengah kilo sayap ayam ya dipotong menjadi dua bagian jangan lupa dicuci bersih ya guys sebelum dimasak kemudian kita tiriskan dan ini dia perbumbuannya ada kecap asin kecap hitam atau kecap manis ya secukupnya sesame oil lada bubuk dan sedikit kaldu jamur oke ayamnya sudah dicuci bersih ya dan aku akan mulai memasukkan bumbunya satu persatu ya kita mau memarinasi si sayap ayam ini ya bun selama kurang lebih 30 menit setelah semua bumbu masuk ya baru diaduk-aduk hingga rata ya dan simpan di dalam kulkas ya selama 30 menit sementara ayamnya kita marinasi aku mau ngasih dulu buah-buahan ya buat inces aku dia tadi habis makan siang belum aku kasih cuci mulut dan sekarang giliranku untuk makan buah-buahan habis makan siang soalnya jujur ya ini untuk pertama kalinya seumur hidup aku aku baru makan yang namanya buah naga warna kuning ya guys wah rasanya enak banget lembut teksturnya dan juga manis ya pokoknya aku suka deh oke next kita akan menyiapkan bumbu yang sudah diiris-iris ya seperti bawang bombay disini aku menggunakan dua butir bawang bombay diiris ya terluas jari jahe diiris seperti korek ya bun kurang lebih 5 siung bawang putih dicincang oke sekarang kita mulai memanaskan wajan ya dengan minyak goreng ya step pertama kita masukkan kita tumis bawang putih dulu ya bun tumis sampai harum terus kemudian baru memasukkan si jahenya ya terus tumis sampai kekuningan atau golden brown setelah tercium harum baru kita memasukkan si ayamnya tersebut jangan lupa diaduk-aduk ya hingga tercampur rata lalu tambahkan air secukupnya setelah itu diaduk-aduk hingga rata dan pancinya kita tutup diamkan selama 15 menit ya ini sengaja aku ganti pancinya supaya lebih gampang aja penyajiannya ayamnya dimasak hingga airnya kita menyusut ya jangan lupa pancinya ditutup ya bun supaya matang merata Oke setelah dirasa ayamnya udah matang ya bun baru kita masukkan bawang bombainya ya ke dalam ayam tersebut jangan lupa diaduk-aduk sebentar saja jangan sampai terlalu layu ya bun nanti itu rasanya enggak enak jangan lupa buat diicip rasa ya bun dikoreksi rasanya kurang apa gitu ini dia ayamnya sudah matang ya bun dan siap untuk disantap sayap ayam kecap sesame oilnya udah jadi tinggal dinikmatin sama nasi anget ya bun rasanya enak banget deh buat kalian yang sudah nonton sampai habis saya ucapkan terima kasih banyak ya dan jangan lupa ya di subscribe di comment like and share